Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi PS Vita yang tidak bisa connect ke komputer atau mungkin ke laptop ya dan tulisannya adalah could not connect to the device ya dan kalau misalnya kalian cari di Youtube gitu ya kalian ya cari-cari gitu kalau katanya pakai KCMA itu tetap nggak bisa kayak pakai KCMA itu tetap nggak bisa dan sebenarnya cara ngefixnya gampang banget kalian cukup download aja Zadig ya kalian download Zadig di Google atau mungkin ya kalau misalnya ada di deskripsi di bawah ada ya kalau misalnya ada ya download kalau misalnya nggak ada ya cek di Google ya karena jujur saya males ya dan sini kita ke programs dan di sini kita ke Zadig 2.4.exe ya kita yes aja langsung dan di sini kita akan tungguin dan di sini kita harus ke options dan di sini kita akan checklist yang list all devices ya dan di sini kita akan scroll yang bawah atau mungkin ya kita pilih lah ya dan di sini kita akan pilih yang PS Vita tipe B ya atau mungkin type B ya dan di sini nanti akan ada ininya ya kan kita akan live USB keynya dan nanti di sini jangan klik yang reinstall kalian pilih aja yang install driver ya jadi sini kita akan nge-replace drivernya jadi kita akan replace ya dan ini kalau misalnya yang Apple kayak begini walaupun kita udah jalanin KCMA nya atau mungkin CMA itu nggak bisa kalau misalnya kita bisa replace driver itu nanti bakal otomatis bisa ya dan sini kita akan tungguin sampai beres kali ini kan udah diklik tuh not responding nanti udah beres nginstal ya kan nah disini kita akan buka dulu KCMA ya kan KCMA disini kita akan buka dan disini kita akan exit saja ininya ya kan dan disini nanti setelah ininya udah beres ya kan udah beres terinstall kita akan tungguin sampai beres lah nah nanti akan muncul yang kayak gini ya installing driver dan kalau misalnya not responding tungguin aja ya kalian harus sabar juga dan kalian tungguin aja sampai beres ya installingnya nah jadi kalau udah beres kalian cukup tutup aja zadiknya dan saya udah tutup juga zadiknya dan disini kalian cukup ke ini aja ya ke ini ya kan nanti akan ada tulisan edit 3 items to database atau apapun itu dan kalian coba lagi ke PS Vita kalian dan disini kita akan kita oke saja mungkin ya ke PS Vita nya kita akan coba konekin lagi konten manager tadi kedengeran juga ya tunggu dudung gitu ya dari sini kita akan ke copy konten mungkin connecting dan please wait dan udah connect gitu ya udah udah bisa ya dan disini kalian cukup klik sini aja ya dan disini connected to CJ ya dan PS Vita dan udah berarti nanti PS Vita kalian udah bisa connect lagi dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Dato Kabel Kasiat dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax